Karena dewa tertinggi gabut, dia menciptakan game bernama Play of the Gods Game yang pemainnya para dewa versus umat manusia Alhasil, Dewi Lece yang selama ini tidur panjang tiba-tiba bangun dan mendeklarasikan Serta menyuruh umat manusia untuk menunjuk 4 orang terbaik agar bisa bermain game tersebut Nah, cerita berpusat ke seorang pemuda bernama Faith Theopilus Yang berkelar best rocky dalam beberapa tahun besar akhir Ia ditunjuk sebagai salah satu player yang mengikuti game dewa itu Dan mengingat selama ini umat manusia tak pernah memenangkannya Bisakah dia bersama 3 player lain memenangkan gamenya? Itulah simulasis anime kami wa game ni ue teiru Anime ini digarap oleh studio Liden Films penggarap anime geng bocah SMP Tokyo Revenger Ditu terdarai oleh Tatsuya Shirai Shishan sebagai debut pertama beliau sepertinya Rencana tayang 1 April 2024 Kisazani Sensei menjadi original kreator Beliau juga pengarang manga gimusan lho Kalian nungguin anime ini gak? Melihat PV kedua yang telah tayang super power ternyata Manusianya sendiri diberi kekuatan di luar nalan buat bisa mengimbangi dewa Karena dari 4 layar kubu manusia 3 diantaranya cewek cakep Kaslah harem Karena permainannya sering menggunakan kartu Aku rasa kartu overpower alias kartu as akan menjadi penyelamat kubu manusia Bila bertanding terakhir Semoga strateginya mantap Sekian dari aku sampai jumpa di video berkerja bye bye